Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Muhammad Yusuf salam motomotif oke teman-teman kali ini saya mau pasang alarm di bit street bit street yang setarnya tinggi itu jadi yang pertama-tama kita akan jelaskan bagaimana kabel-kabel alarm ini kemana saja nanti akan kita pasang ya teman-teman ya oke buat teman-teman yang ingin coba pasang sendiri teman-teman jangan skip tonton terus dan jangan lupa like, subscribe juga dan bantu saya juga ya oke teman-teman kita langsung aja bahas ke bagian kabelnya terlebih dahulu ya teman-teman ya yang ini yang warna oranye ini setrum keluar kontak banding starter banding starter biru buat starter yang dua ini buat bulsar cuma pilih salah satu yang warna pink atau warna abu-abu yang merah setrum aki yang hitam ini masa ini langsung ke aki dua yang sen ini yang kuning ini sen kiri kanan bagian setrum sen kiri kanan bagian setrum bukan di masa bagian setrum yang turut tanang oke saya mau pasang di depan karena kita masangnya di bagian depan nanti kita akan simpan mesin alarmnya di bagian depan jadi saya bongkar bagian depan aja teman-teman sama nanti bongkar yuk belakang ini kabur kontak teman-teman ya ini kabur kontaknya di sini dia kabur kontaknya ada empat nanti di sini ada yang harus dilangsungin kabur laki warna merah masuk ke kabur laki yang kontak kontak masuk kabel bagian setrum setrum laki kita karena kita mau pasang mesin di depan jadi kita ambil setrum laki yang bagian masuk masuk ke kontak jadi stand by dan setrumnya masa-masa kontak keluar kontak keluar dulu ini warna orang ini warna ini warna ini warna setrum kontak keluar yang orang kita tempel di hitam garis biru hitam garis biru nanti yang hitam garis biru ini kita gabung ke warna hitam polos di sini ada warna hitam polos sampingnya kita kelihatan nanti ini kita akan gabungkan ya ini gabungkan dan untuk kontak warna merah ini masuk ke warna merah di sini ada warna merah ini setrum stand by karena ini akan mesinnya di depan jadi kita ambil semua setrumnya di depan jadi yang warna abu-abu ini abu-abu ini masuk ke pusat jadi kita sabung ke belakang yang hitam garis merah ini garis merah ini kita enggak pakai ini aja sekarang kita solasi dulu ya solasi biar enggak koslet kabel kontaknya biar enggak koslet ini warna merah ini strum masuk ke kontak ini strumnya stand by seharusnya kalau pasang di belakang atau pasang dekat tapi sih sebetulnya ini langsung ke plus ya ke aki cuma karena ini masang mesinnya di depan jadi kita langsung ambil aja strum masuk ke kontak itu kan strum dari aki juga stand by sebetulnya strumnya stand by ini untuk apa sih warna abu-abu untuk pusat pentingnya alarm itu kabel ini ya teman-teman kalau ininya enggak nyambung percuma pakai alarm mesin tetap bisa hidup jadi kalau orang ini karena mesinnya di depan juga pusatnya kabel yang ada di belakang kita sambung ke belakang ini untuk yang warna pusat ini warnanya itu kuning ya teman-teman ini pusatnya warnanya biru garis kuning sebelah sini ya ingat-ingat ya karena biasanya bit itu ada dua warna ini yang peci sebelah sini juga ada satu di belakang ambil yang sebelah sini ya teman-teman selamat menik di belakang ini nanti akan selabung ke kabel warna abu-abu yang dari alarm ya pasang sini pasang saya tengah rusak kabel selamat menik alarm alarm ini yang paling penting di bagian pusat ini kabel pusat yang tadi kita flat sambung ke depan ini kabelnya untuk warna biru ini kan untuk starter kita pasang di kabel starter yang dari sini dari tombol dari atas warnanya kuning kuning garis hijau kuning garis hijau kuning garis hijau yang ini kita pake buat starter ini kabel yang dari tombol starter yang turun kebawah ya ini yang biru ini kita colok ke sini guning garis hijau ini seperti ini jadi lebih aman yang enggak enggak merusak bisa lihat seperti ini kita jemper seperti ini ini untuk apa namanya shutter terima terima warna hitam ini masak kita pasang di body tempel di body aja masanya kita tempel disitu aja masak bodinya ini sebenernya masih masak bebas mau disini boleh mau di mana pun boleh yang penting tempel ke masak ini warna hitam ini sekarang kita coba nyalain dulu ya tes dulu remotenya ini yang boning kita pasang ini untuk sen ya untuk sen di bagian setrum kita pasang bebas aja yang mana saja kiri kanannya yang penting bagian setrumnya kiri kanan untuk kontrol jadi agar kita pencet remotenya itu sennya itu ngedip ya nyala ya ini kunci ini buat buka starter ini ya terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like subscribe dan dibantu share juga saya akan terus membuat video berbagi pengalaman seputar otomatif buat teman-teman semua saya Muhammad Yusuf pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomatif